Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 4 pelajaran 2 Yaitu Iman kepada Allah SWT Ada pun sub-materi yang akan kita bahas adalah Meyakini Allah SWT itu ada Untuk kalian yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel ini Kemudian pencet tombol like and share channel Duduk Ramadana Agar channel ini terus bermanfaat untuk kita semua Nah disini Bapak Guru sedang menjelaskan Tentang Allah SWT pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya Ciptaan Allah SWT adalah yang ada di langit, di bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya Allah adalah Al-Holik Yaitu Allah adalah sebagai pencipta Dan semua ciptaannya disebut makhluk atau yang diciptakan Bagaimana cara mengenal Allah SWT? Cara yang pertama adalah melalui alam semesta Alam semesta ini adanya karena ada yang menciptakan Secara akal kita memahami bahwa kalau ada yang diciptakan pasti ada yang menciptakan Apa saja yang Allah ciptakan? Yang pertama Makhluk mati Maksudnya Makhluk yang tidak diberi nyawa di dalamnya Misalnya seperti batu, air, dan segala hal yang tidak memiliki nyawa Yang kedua adalah makhluk hidup Artinya makhluk yang diberi nyawa Misalnya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya Cara yang kedua untuk mengenal Allah SWT adalah melalui Al-Quran Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang Allah di dalam Al-Quran Misalnya Tentang kedudukan Allah Atau keberadaan di mana Allah itu Sifat-sifat Allah Nama-nama Allah Yang kedua Kisah-kisah masa lalu tentang Allah dan Rasulnya Dengan kita melihat kisah-kisah pada masa lalu Misalnya Kisah Nabi Musa yang dibantu oleh Allah SWT Dan kisah Nabi Ibrahim yang diselamatkan dari api oleh Allah SWT Maka kita dapat mengenal Allah SWT dari kisah tersebut Cara yang ketiga untuk mengenal Allah SWT adalah melalui Asma'ul Husna Asma'ul Husna itu adalah menjelaskan tentang nama-nama Allah yang indah Misalnya Allah memiliki nama Al-Basir Artinya Maha Melihat Allah Maha Melihat dari hal yang terkecil Sampai hal terbesar Semua tidak luput dari penglihatan Allah SWT Yang kedua Al-Adil Artinya Maha Adil Allah Maha Adil untuk segalanya Yang ketiga Al-Azim Allah Maha Agung Alhamdulillah Pembelajaran kita sudah selesai Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton